Hai aksi traktor roda empat dengan bacak rotali di lahan sawah nikmati videonya sampai selesai ini adalah setelah dilakukan pembajakan menggunakan bajak bisplau saatnya adalah menggunakan bajak rotali yang sama ditarik dengan menggunakan reaktor roda empat ini adalah senggobok yang sudah dibajak displau saatnya dibajak dengan rotali fungsinya apa fungsinya adalah untuk menjadikan tanah gembur atau menjadikan tanah siap untuk ditanam sehingga yang tadinya bongkang-bongkang agak besar menjadi kecil-kecil jadi kecil-kecil jadi putrian-putrian dan ini menjadi gembur tanahnya gembur nanti setelah proses pembajakan ini selesai nanti di lep atau dikasih air untuk apa untuk persiapan penanaman baik itu mau ditanami jagung tanami sayuran maupun tanaman yang lain inilah proses pembajakan menggunakan bajak rotali yaitu dengan menggunakan kekuatan memutar ini ya jadi menghancurkan melembutkan tanah yang tadinya masih bukan bukan agak besar terus dilaksanakan kali ini yang berjibaku adalah Mas Fajar ya ini luar biasa di lahan tanah yang datar dan luas ini cocok untuk dipakai untuk otarinya luar biasa kerjanya jadi ini adalah pekerjaan bajak rotali jadi ketika di cabungkan dengan traktor dan empat memang ini komplementnya sehingga efektif dan efisien pekerjaannya begitu terlihat ini kalau misalnya yang melembutkan untuk menggunakan tenaga manusia akan membutuhkan berapa banyak manusia atau berapa waktu yang dibutuhkan untuk melembutkan lahan seluas ini ini adalah prosesi ini melembutkan ini melembutkan mulai diurutkan ya diurutkan ini rotasinya adalah keluar ya jadi ini melembutkan tanah sehingga nanti siap untuk ditanam adalah perlu diketahui ini adalah traktor roda empat dengan merek javatec buatan anak negeri ya ini adalah istimewa-tima punya dua jadi yang satu itu di sana itu kelihatan yang satunya ini lagi pekerja membajak rotali atau melembutkan tanah yang sebelumnya sudah dibajak menggunakan bacak displo nah ini ya tiga langkah yang pertama adalah bacak singkal bacak displo dan bacak rotali tapi ini karena tanahnya sudah mulai lembut yang ini sudah mulai lembut dilembutkan dengan proses menggunakan rotali jadi ini jari-jarinya berputar sangat keras sehingga tanah yang dilalunya menjadi hancur dan lembut cocok sekali untuk persiapan lahan ya tanahnya jadi tidak betul-betul karena memang kencang sekali ini bisa digunakan di lahan yang luas di lahan yang datar dan juga kering ya kenapa kering karena ini ditarik menggunakan roda sehingga kalau misalnya basah itu nanti roda nya bisa tidak berjalan ya nih terus berlanjut terus terus diketahui juga ini lahannya berhasil di Sengkowok yaitu lahan SMKM kemanggung yang ada di Sengkowok yang baik ke desa Siderjo Kejamatan Temanggung ya Oke jangan lupa kasih like subscribe dan komen agar Habi semangat berbagi konten positif dan inspiratif ya lagi jangan lupa kasih like subscribe dan komen karena like sesuatu adalah gratis dan juga membantu perkembangan channel Habi kita lanjutkan ini masih proses penghancuran atau pelembutan tanah menggunakan alat ini bajak rotary yang ditarik dengan traktor roda empat ini efisien dan efektifnya luar biasa tetapi harus di lahan yang luas dan datar itu wajib ya kalau lahannya sempit-sempit nanti tidak cukup untuk jalannya traktor ini ya kalau lahannya miring juga traktornya juga susah untuk berjibaku atau untuk melakukan tugasnya tapi lahannya luas rata ini telah sangat mudah ya ini sangat mudah dan sangat cepat dalam eksekusi persiapan lahannya ini terus si putar sehingga betul-betul tanahnya lebih lembut terus gulma-gulma juga hancur dan juga nanti setelah itu nanti dilep atau di airi terus diukur tidak dibuat bedengan dibuat bedengan atau tidak itu setelah nanti proses bajak rotary selesai ya itu ini masih terus berjibaku kalau ini agak lambat karena memang perputarannya sangat kuat untuk memecah tanah tersebut ya ini terus berjalan terus berputar ya sambil melihat ini jangan lupa tekan tombol like selesai dan kumar ya ini terus berjalan terus ini bacak rotary dicambung atau komplement dari traktor ke dampak ini sehingga yang berputar terus berputar nih disini ini terus-menerus sampai tanahnya lembut sampai tanahnya betul-betul siap untuk ditanami masih terus ini luar biasa kalau melihat langsung itu luar biasa kemistrinya sehingga ini betul-betul memanfaatkan teknologi untuk pengolahan lahan agar lahannya cepat selesai lahannya cepat siap untuk budidaya cepat digunakan untuk proses penanaman-tanaman ya penanaman ini terus-menerus masih dihancurkan jadi ini adalah gumpar-gumparnya sudah mulai hancur karena dibajak dengan bacak rotary terus masih terus berjalan ini ya sambil kita lihat sambil kita nikmati apa kuatnya ini menghaluskan gumpar-gumparan tanah yang tadinya atau sebelumnya dibajak menggunakan bacak display juga bisa juga digunakan menggunakan bacak singkal Oke semoga menginspirasi semoga bermanfaat sampai ketemu lagi see you next time jangan lupa like subscribe dan komen karena like subscribe dan komen akan membantu mengembangkan channel Pak B selamat menikmati